Proses hibah lahan dari Pemerintah Kabupaten Penajam Pasar Utara, PPU, ke Kementerian Perhubungan Tengah Berjalan. Hibah lahan itu untuk kepentingan pembangunan pelabuhan Benua Taka, yang mendukung distribusi logistik ke Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, demikian disampaikan pelaksana tugas, PLT. Asisten dua pemkap PPU Niko Harlambang kepada Tribun Kaltim.co, Rabu, 21 Juni 2023, Niko menjelaskan bahwa lahan yang dihibahkan yakni seluas 2 hektare untuk membangun sejumlah fasilitas pelabuhan. Sisi darat, seperti akses jalan menuju dermaga, dan lapangan penumpukan material, Kementerian Perhubungan menggelontorkan anggaran sebesar Rp28 miliar untuk pembangunan sebagian sisi pelabuhan tahun ini. Total anggaran yang rencananya akan digunakan untuk seluruh pembangunan pelabuhan yakni Rp76 sampai Rp80 miliar. Pengerjaannya diperkirakan mulai dilakukan tahun ini. Sembari menunggu seluruh proses hibah selesai dilaksanakan, kata Niko, proses pengerjaan telah memasuki tahap lelang untuk selanjutnya dilakukan kontrak kerja. Bupati PPU Hamdam telah menandatangani dokumen hibah lahan tersebut beberapa waktu lalu, selanjutnya, tinggal melengkapi dokumen tambahan lain yang dibutuhkan. Terima kasih telah menonton!